Hai semuanya, di video kali ini saya akan mendesain foto dengan menggunakan aplikasi Pixel Lab. Untuk kalian yang baru saja bergabung ke channel ini, silahkan subscribe ke channel ini dan aktifkan loncengnya agar kalian mendapat notifikasi dari video-video saya berikutnya. Oke, langsung saja kita memulai untuk tutorialnya, simak terus ya, jangan sampai di skip. Disini saya sudah masuk aplikasi Pixel Lab, langkah pertama kita akan menghapus background dan text-nya terlebih dahulu, kemudian pilih icon titik 3 ini, lalu pilih image size. Pilih aspek rasio 16 banding 9. Selanjutnya pilih icon plus ini, lalu pilih shapes. Langkah pertama kita akan menutupnya dengan shapes, warna biarkan saja warna putih, kemudian kita pilih relative position, kita ketengahkan. Oke, kalau sudah pilih icon plus lagi, disini pilih from gallery, disini saya akan memasukkan untuk gambar sayapnya, saya pilih yang ini, kalian bisa mendapatkannya untuk gambar ini, linknya sudah saya sediakan di deskripsi. Oke, selanjutnya kita akan mengatur untuk gambarnya, kita posisikan di tengah, kemudian kita akan menggabungannya, pilih icon ini, lalu gabungkan sayap dengan shapes yang sudah kita buat tadi. Oke, kalau sudah maka akan seperti ini jadinya. Kemudian kita ketengahkan lagi, selanjutnya disini kita akan memilih era scolor, pilih enable, lalu kita akan menghapus untuk warna hitamnya. Untuk toleransi kita fullkan saja, sampai 70, lalu checklist. Oke, kalau sudah disini kita akan menduplikatnya, pilih copy, maka akan menjadi dua, lalu kita gabungkan. Oke, kalau sudah disini kita akan memilih icon plus ini, lalu pilih from gallery, kita akan memasukkan foto. Disini saya menggunakan foto adik saya, yang baru saja lulus kuliah S2-nya. Selanjutnya pilih icon yang ini, lalu kita kunci terlebih dahulu untuk gambar sayapnya, kemudian untuk fotonya kita tarik ke bawah, agar fotonya berada di belakang. Selanjutnya kita atur untuk fotonya, agar menyesuaikan dengan logo sayapnya. Oke, kira-kira segini. Selanjutnya disini kita akan memilih untuk color filter, akan merubah warna fotonya. Disini untuk hue-nya 180, kemudian saturasinya minus 100, lalu checklist. Hasilnya agar foto menjadi warna hitam putih. Kemudian pilih icon yang ini, untuk fotonya kita akan menguncinya, kemudian kita akan mengedit untuk foto sayapnya. Selanjutnya pilih color, lalu pilih enable. Disini saya menggunakan yang gradient, untuk warnanya disini saya menggunakan yang ini, lalu checklist. Kalau sudah, selanjutnya disini saya akan memberi efek shadow. Pilih enable. Lalu untuk blur radius, kita setting di 5. Kemudian offset X-nya kita setting kira-kira di 10. Lalu untuk offset Y-nya 10. Terlihat masih kurang. Kita besarkan saja untuk blur radius hingga 10. Lalu checklist. Kemudian disini saya akan memberi emboss, pilih enable. Lalu kita akan men-setting-nya. Disini untuk B-level-nya, kita atur kira-kira di 10. Kemudian hardness-nya besarkan hingga 100. Kemudian ambient light-nya, kita setting di 50. Untuk sensitivity-nya, kita samakan kira-kira 50. Kemudian checklist. Selanjutnya pilih icon plus ini. Disini saya akan memasukkan text. Kalau sudah, kita akan menempatkannya disebelah sini. Lalu pilih icon A ini. Lalu disini saya akan mengganti jenis hurufnya. Disini saya akan menggunakan jenis huruf yang auto-signature. Kemudian kita akan memiringkannya sedikit. Kira-kira segini. Lalu saya akan memberi efek shadow untuk text-nya. Pilih enable. Untuk blue radius-nya, disini saya akan menggunakannya 5. Kemudian untuk offset X-nya 5. Dan offset Y-nya juga 5. Lalu checklist. Langsung saja kita akan menyimpannya. Pilih icon yang ini. Lalu pilih shape as image. Untuk dimensi kita pilih ultra. Dan formatnya JPG. Oke selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah berkunjung ke channel ini. Apabila kalian suka dengan video ini. Silahkan like dan share. Dukung terus untuk perkembangan channel ini. Agar dapat membuat video tutorial menarik lainnya. Dengan cara klik subscribe. Dan aktifkan loncengnya. Agar kalian mendapat notifikasi dari video-video saya berikutnya. Terima kasih. Salam tutorial. Terima kasih. Terima kasih.